Semalam masih baik-baik saja, semalam masih makan malam sama ibu, durmanya ripis, kemudian bapak tidur, dan ibu tidur di kamar yang berbeda karena... Terima kasih untuk seluruh teman-teman, insyaallah, terima kasih sudah ikut menghadir dan mendoakan di pemakaman ayat kami. Bapak Solianto bin Sastra Martoyo, inna lillahi wa inna ilahi raja'un, Bapak wafat pada usia 58 tahun, dan bagaimana kronologis Bapak bisa kembali kepada Allah SWT, Bapak memang punya penyakit jantung, Kemudian Bapak meninggal ketika tidur, jadi kita tidak ada tirasat atau tidak ada tanda-tanda atau tidak ada gejala-gejala apapun. Bapak tinggal di rumah Ricis, Bapak sama ibu, orang tua kita tinggal di rumah Ricis, Cindy tinggalnya di tempat lain, saya tinggalnya di tempat lain. Takdir Allah di rumah itu, semalam itu hanya ada ibu saya dan ada mbak penjaga rumah, karena Ricis ada di Flores sampai hari ini. Sampai hari ini Ricis belum tahu, karena di Flores belum ada sinyal ya, jadi dia dihubungin dari pagi, sampai hari ini dia belum tahu, belum dapat sinyal. Jadi, Bapak itu semalam masih baik-baik saja, semalam masih makan malam sama ibu, durmanya Ricis, kemudian Bapak tidur, dan ibu tidur di kamar yang berbeda, karena ibu itu punya penyakit apa imun sebetulnya, jadi memang malam itu ingin istirahat, sehingga nggak ketahuan papa meninggal. Kemudian di pagi hari, baru ibu mengabari kami, ditaupkan anak-anaknya bahwa kalau udah dingin. Jadi, beliau wafatnya ketika masih hidup. Tapi ada firasan? Nggak ada, sama sekali nggak ada tanda-tanda, nggak ada firasan. Kemudian akhirnya, sebetulnya ibu nggak kasih tahu kami ya, anak-anaknya ya, ibu cuman bilang, papa udah dingin gitu, cuman kita juga belum tahu keadaan papa. Kira-kira jam 8 pagi ya, jam 8 pagi di hari Jumat, ibu menelpon anak-anaknya, nelpon saya, nelpon Cindy, nelpon mantu-mantunya, nelpon Ricis, nggak diantang-tangkat, karena nggak ada sinyal, Ricis-nya. Bagaimana? Seperti tengah di bawah rumah sakitnya? Nggak, nggak ada. Karena anak-anaknya keadaan baik-baik saja. Keadaan baik-baik saja. Ini kok punya penyakit supertensi udah lama, darah tinggi ya, darah tinggi ya, darah tinggi dan jatuh. Tapi belakang mungkin sakitnya udah mulai menurun atau jalanan sih? Kondisinya udah mulai menurun. Kondisinya sih baik-baik saja ya, karena jadi gini, jadi papa itu baru pulang dari tampung halamannya, baru dua hari pulang dari kaki halamannya, kemudian istirahat sebentar di rumahnya Ricis, tadinya papa mau pulang ke Batam, Cuma takdir Allah, kita bersyukur pada Allah. Kalau pulang ke Batam, papa kan pulang ke Batam tuh masih ada kerjaan ya di kota Batam gitu. Tapi Alhamdulillah kita masih bersyukur, kita terus bersyukur kepada Allah, karena papa akhirnya memutuskan untuk tidak jadi pulang ke Batam. Jadi papa tetap terus di rumah Ricis. Akhirnya kita anak-anaknya bisa mendatuh. Jadi ketika jam 8 pagi, ibu kami menelpon, dan kemudian mengatakan papa dini, kemudian kita kirim ambulans, dan akhirnya cindih dan saya kita sama-sama menuju ke rumah sakit pada saat itu. Sampai di rumah sakit memang dokter tidak melakukan tindakan apa-apa, karena kata dokter ini meninggalnya sudah beberapa jam yang lalu, seperti itu. Jadi di situ saya juga baru tahu karena ibu nggak bilang apa-apa, ibu saya nggak bilang apa-apa. Jadi dari pernyataan dokter akhirnya kita tahu bahwa ayah kita udah nggak ada. Jadi papa itu, papa punya anak perempuan ya, tiga perempuan. Dan dari kecil mungkin nanti sendiri bisa menambahkan papa disiplin sekali pada anak-anak perempuannya, sangat menjaga anak-anak perempuannya. Papa senantiasa mengajarkan perempuan-perempuan harus tangguh, harus kuat, anak perempuan harus menjaga nama baik keluarga, anak perempuan harus santun, anak perempuan harus baik gitu. Jadi pelajaran-pelajaran kehidupan itu banyak didapatkan dari papa. Dan saya bersyukur kepada Allah SWT karena salah satu cita-cita papa, papa itu kan cita-citanya ketika kita tanya papa mau apa sih yang belum tercapai, papa pengen review selesai keliah gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ricis dan juga teman-teman yang telah men-supportnya. Intian papa itu tercapai beberapa bulan sebelum papa tak ada ya. Jadi Alhamdulillah papa melihat Ricis sudah selesai kuliahnya. Walaupun ada cita-cita papa, papa selalu bilang, papa tuh kasian sama Ricis karena nggak ada yang ngemenin gitu. Karena kan kita udah berkeluarga, kita punya keluarga masing-masing, sementara Ricis-nya sendiri. Jadi papa selalu pesen sama kita, tolong cariin orang yang bisa jagain Ricis gitu. Lufi ya Tuhan Allah, insya Allah lah mudah-mudahan, ya walaupun papa belum bisa lihat ya, anak bungsunya ada yang jagain gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan men-doain supaya dia Ricis dapat yang baik, yang bisa jagain Ricis gitu. Tapi itulah wasiat mungkin ya, wasiat. Atau pesan papa ke saya khususnya, ke Cindy juga ya. Aku selalu bilang, tolong cariin orang yang bisa jagain Lucis. Kadang, karena Ovi kan nggak bisa 24 jam bantuin Ricis, Cindy juga nggak bisa 24 jam tempinnya Ricis. Tapi dia kata apa, tolong dicariin orang yang bisa jagain Ricis. Tapi ada kesedihan tersendiri nggak sih Kakak? Apalagi Ricis tidak hadir ya? Ya, karena nggak ada tanda-tanda apapun. Jadi Ricis memang, dia ada syuting ya, ada syuting di beberapa tempat. Karena salah satunya sekarang ini lagi ada kegiatan di Flores. Ketika ditanya tadi, temen-temen itu pada bilang Ricis kayaknya lagi ada di gunung gitu. Lagi di gunung, jadi nggak ada sinyal gitu. Sebelum Ricis pergi ke Flores, juga sejujurnya kan buat video sama kakak. Iya, sehat-sehat aja. Makanya nggak ada insin sama sekali gitu. Dan saat ini kondusinya Ricis, tadi saya tanya, gimana kondisi Ricis? Ricis lagi turun gunung ya? Tapi belum dikasih tahu. Kenapa? Karena takut lemes. Takut lemes. Kenapa-kenapa dibunuh? Jadi biar dia turun dulu, dia dalam kondisi yang tempat tinggal baik dulu, baru nanti dikasih tahu. Tapi tim-tim di sana sudah belum tahu? Seluruh temen-temennya di sana udah tahu ya, tim-timnya udah tahu, kecuali Ricisnya belum tahu. Schedulenya kapan balik? Pasti ketika dia udah tahu kabar, pasti dia langsung pulang. Berarti bisa dipastikan hari ini juga? Akan pulang? Mudah-mudahan kalau dia sudah selesai turun. Saya nggak tahu posisi dia di mana ya, tapi ya mungkin besok, saya nggak tahu pesawat ada atau nggak gitu. Tapi besok mungkin Ricis akan hidup. Mudah-mudahan ya insya Allah, manduanya Ricis akan hidup. Pak sendiri, kondisinya gimana kalau ibu? Ibu lebih tegar daripada kita. Ibu paling kuat daripada kita. Ibu lebih kuat daripada kita. Saya pikir saya yang akan menanamkan ibu. Saunya ibu yang menanamkan saya. Jadi ibu dalam keadaan tenang, tegar, sabar, jadi kita ini anak-anaknya yang nggak berhenti nanis. Jadi ibu ya, ibu yang menanamkan kita ya. Kalau bilang sabar ya. Mau sabar ya. Pertimbangan kenapa di sini? Kenapa? Ini sesuatu yang mendadak ya teman-teman sekalian. Maksudnya papa bukan sakit. Yang di rumah sakit. Kemudian kita repair. Enggak gitu. Jadi mendadak. Tapi pertama karena tempat tinggal kita lumayan lah. Lumayan jaraknya. Lumayan dekat. Kemudian yang kedua. Kita tahu di sini dikelilingi oleh orang-orang baik. Ahlul Quran. Para penghafal Quran. Di sini dikelilingi oleh makam-makam orang-orang yang salih. Santri-santri penghafal Quran juga sentiasa mendoakan. Tadi santri-santri penghafal Quran. Dari maskang hufat ya. Dari santri-santri kita juga datang. Mereka seluruhnya mendoakan. Dan insya Allah malam ini akan kita mulai mengumpulkan seluruh santri ya. Di maskang hufat. Di Bintara kita akan membaca Quran. Menghibur hati. Tujuh harian ya? Ya kita mengaji malam ini insya Allah ya. Walaupun mengaji itu setiap saat. Tapi itu kan salah satu cara untuk menghibur hati ya. Tapi mungkin akan menguatkan Rijis gak sih ketika nanti pulang-pulang. Bisa juga ada. Siapin Rijis dan Rijis. Apa yang ada yang muncul ya? Ketika Rijis dapet sinyal Rijis pasti akan melihat di grup family. Kita punya grup family. Ya kita kabarin. Seluruhnya udah kita kabarin disitu. Kita juga tadi sengaja beberapa proses apa-apa kita fotoin. Supaya Rijis bisa lihat gitu. Ketika dia dapet sinyal nanti ya. Bisa lihat gitu. Walaupun dia gak bisa hadir kan. Insya Allah dia bisa lihat. Ada pesan khusus tapi gak? Tadi yang udah sampaikan khusus untuk Rijis. Gak apa-apa. Cuman pesen ke saya dan ke Cindy. Untukan kita kakak-kakaknya ya. Jadi papa cuman bilang. Papa pernah bilang begini. Papa tuh ngerasa bersalah gitu. Karena papa masih bekerja di Batam ya. Di kota Batam. Jadi masih bolak-balik. Sementara seluruh anak-anaknya ada disini. Jadi papa selalu bilang papa merasa bersalah. Karena gak bisa nemuin Rijis terus-terusan gitu. Padahal seharusnya sebagai orang tua. Papa masih mendantikan Rijis. Jadi makanya papa selalu bilang. Tolong jagain adeknya. Tolong jagain adeknya gitu. Ya gitu sih. Cuman ya insya Allah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kita kakak-kakaknya bisa menjaga. 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 Adek bungsuk kita insya Allah. Oke. Oke. Terima kasih.